Pembukaan pameran bazar dan halal food sebagai rangkaian acara seleksi Tilawatil Quran Hadis atau STQH tingkat nasional ke-27 di Provinsi Jambi telah dibuka pada Senin 30 Oktober 2023 di Arena Utama STQH kawasan Palmerah, Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Istri Menteri Agama Eni Yakut Khulil yang ditandai dengan pemotongan pita dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke stan pameran bazar yang tersedia. Dalam hal ini, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi turut meramaikan stan bazar Provinsi Jambi dengan menghadirkan berbagai produk lokal unggulan di Provinsi Jambi seperti batik, songket, perhiasan, kerajinan tangan, kopi wo-ijal, dan berbagai makanan ringan oleh-oleh khas Jambi. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan sebanyak 58 unit stan pameran dan sebanyak 80 unit stan bazar UMKM terisi dalam pameran bazar tersebut. Selanjutnya beberapa stan juga disediakan untuk diisi oleh para pedagang kaki lima. Menurut Sardaini, ramainya partisipan dalam event nasional ini diharapkan dapat mengenalkan produk lokal Jambi sebagai tuan rumah serta membangun kerjasama antara Provinsi Jambi dengan Provinsi lainnya, terutama dalam pengelolaan dan pemasaran regional produk UMKM. Harapan kita ke depan mungkin dari daerah ini bisa bekerjasama dengan daerah lain, terutama di dalam pengelolaan produk UMKM, misalnya Provinsi Jambi dengan Provinsi Kampiri, kemudian juga ke provinsi yang lain, dengan provinsi yang lain itu dalam pengelolaan UMKM, perizinan mungkin untuk regional, pemasaran secara regional mungkin juga antarprovinsi mungkin berkali ke luar negeri. Ada pun kegiatan pameran bazar dan halal food ini akan dilaksanakan dari tanggal 30 Oktober hingga 7 November tahun 2023. Hal ini seiring dengan pelaksanaan STQH tingkat nasional ke-27, yang pada kali ini bertempat di Provinsi Jambi. Suciyati, Jek TV, melaporkan.